Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel youtube EduStory Tempat belajar UTBK yang kozi Sebelum belajar, jangan lupa subscribe, like, and share Untuk support kita lebih semangat lagi Bantu pejuang PTN se-Indonesia Lanjut ke pembahasan soal-soal up to date ya Jangan lupa berdoa Halo Eduholik, apabila kalian bertemu soal seperti ini Kalian harus ingat ya Ini adalah materi tentang konflik sosial Konflik sosial itu kan terjadi ketika adanya ketidaksesuaian Atau pertentangan atau pertikaian antar individu dan kelompok Nah dalam konflik sosial ini Inti dari konflik sosial ini secara definisi tadi ya Adanya pertikaian Tetapi yang namanya konflik ini Belum tentu berkaitan dengan kekerasan Sehingga berbeda Nah pertikaian atau perselisian ini Dapat diselesaikan melalui Atau ada yang disebut dengan akomodasi Akomodasi ini secara singkat diartikan sebagai cara penyelesaian Bagaimana cara penyelesaian? Nah kalau cara penyelesaian di atas Disini kan ada nomor 1, 2, 3, 4 Sebenarnya cara penyelesaian Dalam konflik itu memiliki 14 cara Tapi kita gak mungkin membahas salah satu atau banyaknya itu Nah kalau kita lihat disini Salah satu 14 cara itu Ya salah satu 14 cara itu Ada namanya penyelesaian masalah Melalui majority rule Ya majority rule Dan yang kedua adalah Berkaitan dengan stalemate Nah ini adalah Penyelesaian masalah Yang ada di dalam akomodasi Apa sih majority rule? Major rule itu penyelesaian masalah melalui suara terbanyak Suara terbanyak ini dilakukan melalui voting Ya jadi metode apa yang kuat Atau perselisian secara internal Makanya menggunakan suara terbanyak Sementara kalau stalemate ini Akomodasi penyelesaian masalah ketika Dua pihak yang bertikai sama-sama kuat Jadi dua pihak yang bertikai memiliki kuatan yang besar Yang memiliki sangat besar Terus kalau misalkan dia bertarung Akan berpotensi pada hancurnya kedua kubu Sehingga mereka memikirkan untuk berdamai Sedangkan kalau koersi dan agresif itu Tidak termasuk dalam 14 cara akomodasi ini Jadi kalau dari sini kita bisa lihat Jawabannya adalah 1 dan 3 Yaitu yang B Jika 1 dan 3 Benar Sampai jumpa di soal berikutnya Halo Edoholik Ketika kalian bertemu soal seperti ini Kalian harus ingat ya dan pahami kembali Materi tentang namanya sosialisasi Ya sosialisasi Soal sosialisasi ini dia adalah Tujuannya atau kenapa sih sosialisasi ada Yaitu penanaman Penanaman nilai dan norma Jadi nilai dan norma itu Ditanam oleh individu Sehingga individu tersebut Dapat diterima di masyarakat Nah kelompok atau pihak yang Berhak dalam melakukan penanaman Norma itu disebut dengan namanya Agen atau kita sebagai agen sosialisasi Nah agen sosialisasi ini Dia tersebar atau dibagi menjadi Dua bagian Yang pertama yaitu sosialisasi Atau agen sosialisasi pada primer Yang kedua adalah pada sekunder Nah ini adalah agen sosialisasi yang tersebar Nah kalau primer Itu adalah agen sosialisasinya keluarga Kalau misalkan kedua Yaitu sekunder Sekunder itu ada media masa Kemudian yang kedua Ada namanya sekolah Yang ketiga ada namanya Pertemanan Pertemanan ini bisa diartikan sebagai Lingkungan pekerjaan bisa termasuk dalam Nah kalau keluarga Kalau keluarga ini berarti yang membelikan Sosialisasi adalah ada ayah Ada ayah Ibu Terus ada kakak Dan anggota lainnya Kalau misalkan media masa Ya ini televisi Ya kan radio Pihak-pihak yang terlibat dalam televisi radio Kalau sekolah Di sini ada namanya guru Kalau pertemanan ya itu Teman itu sendiri Atau kita menyebutnya teman sebaya Nah jadi kalau misalkan kita lihat soal di sini Sosialisasi merupakan proses belajar Berikut ini yang termasuk agen sosialisasi Guru di sekolah Ia masuk Tayangan televisi radio Masuk Orang tua dan saudara kandung Ia masuk Dan yang terakhir teman sebaya Jadi jawabannya Satu, dua, tiga, empat Benar semua Yaitu yang E Jika semua Benar Sampai jumpa di soal berikutnya Hai dohulik Apabila kalian bertemu soal seperti ini Kalian harus ingat ya Ini adalah materi tentang penyimpangan sosial Ya penyimpangan sosial Nah penyimpangan sosial ini Dalam pembahasan soal ini Itu berkaitan dengan istilah-istilah Jadi penyimpangan sosial itu Sebenarnya memiliki istilah-istilah Nah kalau dalam praktek itu kan Penyimpangan sosial sering disebut Sebagai kejahatan sosial Ya kejahatan Kalau istilah-istilah itu Yang pertama kalau dalam soal ini Ada namanya istilahnya conformis Atau conformitas ya Conformis Atau yang kedua non-conformis Ini sama Non-conformis sama conformis Kalau misalkan dalam kasus yang lain Ada yang disebutnya itu sebagai conformitas Berarti kalau yang bawah itu Diartikan sebagai non-conformitas Nah bedanya disitu Secara singkat istilah ini Diartikan sebagai conformitas itu Ketika tindakan Tindakan individu itu Dia sesuai dengan norma Ya jadi norma yang berlaku masyarakat Itu disebut conformitas Tapi kalau misalkan tindakan individu Atau kelompok di dalam masyarakat Tidak mencerminkan Atau tidak sama dengan norma Maka disebut sebagai Dengan non-conformitas Makanya non-conformitas ini Bisa dikelompokkan sebagai Anggota yang telah melakukan pelanggaran Pelanggaran sehingga harus Mendapatkan hukuman Nah kalau kita lihat soal di atas Berikut ini yang termasuk Dalam perilaku conformis Tadi kalau kita lihat misalkan Perilaku conformis Berarti dia adalah perilaku Yang sesuai dengan norma Melanggar labu lintas Itu termasuk non-conformis Menggunakan arlojimahal Ketika berada di pesta Itu juga termasuk non-conformis Walaupun tidak melanggar Terus yang ketiga Meludah sembarangan monotua Itu juga non-conformis Ya kan tidak melanggar Peraturan yang ada di masyarakat Ya kan Pelanggaran hukum di sini Ini biasanya berkaitan Dengan pelanggaran hukum Adat istiadat Ya adat istiadat Jadi hukum yang Tidak hanya tertulis Tapi tidak tertulis juga Adat istiadat Terus sama kebiasaan di masyarakat Ya sehingga Perlu dikucilkan Yang terakhir Menggunakan helm Nah menggunakan helm Itu kan termasuk conformis Jadi jawabannya Yaitu yang 4 saja Yaitu yang D Jika hanya 4 yang benar Sampai jumpa di soal berikutnya Halo eduholik Apabila kalian bertemu soal seperti ini Kalian harus ingat ya Ini adalah materi Tentang hubungan sosial Ya hubungan sosial Hubungan sosial yang dimaksud ini apa sih Hubungan sosial atau interaksi Yang terbangun antara individu atau kelompok Salah satu unsur yang dalam hubungan sosial itu Ada namanya kebudayaan Nah proses kebudayaan ini Kalau di dalam masyarakat Itu kan terjadi melalui 2 Ya tentu ini disesuaikan dengan soal Yang ada disini Nah yang pertama itu adalah Namanya konsolidasi Nah konsolidasi Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu konsolidasi Terus yang kedua ada namanya interseksi Nah ini adalah penyebab Berhasilnya kebudayaan menyebar atau tidak Kalau konsolidasi Ini bisa diartikan sebagai penguatan Arti penguatannya itu adalah Kelompok tertentu mengalami penguatan 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 yang dimaksudnya apa? Penguatan secara internal Nah kalau misalkan yang kedua Interseksi ini terjadi persilangan Nah persilangan yang dimaksud ini Persilangan apa? Kebudayaan Jadi kalau misalkan di soal-soal Itu biasanya Ada gambar Ada gambarnya seperti ini Misalkan kalau contoh Inter dari interseksi itu Contohnya itu Misalkan Contoh persilangan itu adalah Kalau misalkan digambar Ada gambar bulat begini Disini terus ada bulat juga Kemudian terjadi seperti ini Nah ini terjadi persilangan Nah maksud persilangan disini artinya Adanya persamaan Karena mereka saling berinteraksi Contohnya apa sih dari persilangan ini? Misalkan adanya petani Misalkan Nah petani Ada dua petani Mereka berprofesi sama-sama petani Tapi mereka bisa bersatu Karena sama-sama berprofesi petani Walaupun perbedaan Di dalamnya ada perbedaan agama Misalkan Petani satu Agamanya adalah Islam Dan petani kedua Adalah agamanya Kristen Tapi yang membuat mereka bersatu Karena ada petani Yaitu kesamaan Beda dengan konsolidasi Atau penguatan Kalau konsolidasi Atau penguatan itu Dia kalau secara Gambarnya itu Gambar yang biasa Contoh kasusnya Dia lebih-lebih Seperti begini Dia berdua saja Tidak ada interaksi apapun Ya tidak ada interaksi apapun Karena mereka mengalami penguatan Apa sih contohnya? Contohnya itu Adanya dua orang Dua orang beda profesi Yaitu beda profesi Kemudian ditambah juga dengan Beda identitas Maksudnya agamanya beda Dan profesinya juga beda Sehingga mereka tidak melakukan interaksi Atau persilangan Berbeda dengan ini Mereka melakukan interaksi Karena sama-sama profesi Yaitu petani Kita lihat disini Proses persilangan Disitu adalah Kata kuncinya persilangan Seperti pergaulan antara petani dan suku Nah tadi ya Suku dan agama disebut Yaitu jawabannya adalah Yang D Berinterseksi Atau persilangan Sampai jumpa di soal berikutnya Pak Eduholik Apabila kalian bertemu soal seperti ini Kalian harus ingat ya Ini sebenarnya materi Tentang konflik sosial Nah konflik sosial Walaupun studi kasus Yang diambil dalam konflik sosial ini Adalah Namanya Revolusi Perancis Revolusi Perancis ini kan Kalian akan belajar Ketika nanti Mempelajari tentang sejarah Secara singkat Revolusi Perancis itu kan Terjadi karenanya Adanya pemerintahan Absolute Absolute itu artinya Autoriter Sehingga Rakyat mengalami Pemberontakan Akan tetapi Pemberontakannya itu Bukan kelas Kelas ya Bukan kelas yang seperti Dikatakan Marx Revolusi Perancis ini Lebih kepada Penyebabnya Didasarkan pada Penindasan Tidak ada kelas ya Walaupun penyerangannya Terhadap Keraja Nah revolusi Perancis ini Bisa dikategorikan Bukan konflik kelas Ya Tapi konflik kepentingan Bukan konflik kelas Jadi bisa dibilang Kalau yang termasuk Konflik kelas itu Misalkan Konflik kelas yang dimasuk Di sini adalah Konflik kelas Yaitu kelas antara Borjuis dan Proletar Kalau Borjuis dan Proletar ini Ini adalah Konflik yang disebabkan Pada salah satu Bentuk revolusi Yaitu revolusinya adalah Borjuis Proletar ini Revolusi Industri Revolusi Industri ini Ini kan terjadi Di Inggris ya Sehingga menyebabkan Konflik antara Borjuis dan Proletar Singkatnya Borjuis ini adalah Kelompok orang-orang kaya Orang yang memiliki Alat produksi Sementara Proletar ini adalah Yang buruk Dari sini kita bisa jawab Revolusi Perancis Merupakan konflik antarkelas Bukan Terus yang kedua Adanya kesenjangan Antara kaum Borjuis Dan Proletar Yang berkonflik Tidak Karena yang konflik Antara Borjuis dan Proletar Itu adanya di revolusi Industri Jadi Yang pernyataannya Salah Dan bawahnya juga Salah Yaitu yang Eh jika pernyataan dan alasan Keduanya Salah Sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih Sudah nonton full video ini Tulis Saran Dan request Soal yang kalian ingin bahas Di kolom komentar Salam Edoholik Salam Pejuang PTN Sampai jumpa di soal berikutnya